Hai ratusan keluarga maupun kerabat serta rekan sesama anggota kepolisian turut mengiringi pemakaman almarhum Kompol Anumerta Tombong yang dilakukan dalam proses upacara kedinasan polisi di pemakaman umum di desa Kanaungan kecamatan Labakang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan keluarga korban terlihat tidak kuasa menahan kesedihan saat dinasa almarhum diturunkan ke liang kubur almarhum Kompol Anumerta Tombong merupakan kepala seksi fasilitas pasarkan Direkturat Kepolisian Perairan Polda di Sulawesi Selatan yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran dan ledakan kapal patroli cepat milik Pol Air Polda Sulawesi Selatan sebelumnya kapal patroli cepat atau KPL milik Pol Air Polda Sulawesi ini terbakar saat melakukan pengisian bahan bakar di markas Pol Airut Polda Sulawesi di kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan Rabu sore kemarin namun naasnya saat terjadi ledakan dan kebakaran korban dan ketiga rekannya sedang berada di dalam kapal tersebut hingga saat ini pihak Mabes Polri bersama pihak vendor sedang meneliti penyebab terjadinya kebakaran kapal patroli cepat yang membuat satu anggota kepolisian tewas dan tiga anggota kepolisian lainnya masih menjalani perawatan medis rumah sakit Bayangkara Makassar saya selaku direktor Pol Air Polda Sulawesi Selatan merasa kehidangan terhadap perwira saya yang terbaik karena yang bersangkutan sementara saat ini memang kita pilih untuk memimpin tim patroli selektif menggunakan kapal patroli cepat yang itu merupakan pembagian terakhir dari Mabes Polri jadi kemarin kita juga sudah menyelidiki apa sebenarnya penyebabnya sehingga menimbulkan asap atau menimbulkan api yang sedemikian besar oleh sebab itu dari tim laboratorium forensik kemudian dari Mabes Polri ya dari pasarkan Mabes Polri dan vendor sekarang sedang meneliti apa sebenarnya penyebab dari terjadi kebakaran tersebut kapal patroli cepat yang meledak dan terbakar di markas Pol Air Polda Sulawesi merupakan kapal baru pembagian dari Mabes Polri pada tahun 2018 lalu namun baru dioperasikan pada tahun 2019 kapal patroli cepat ini dilengkapi empat mesin RPM 4.700 dengan kecepatan 50 knot per jam atas peristiwa ini korban mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai kompol anumerta almarhum meninggalkan satu istri dan lima orang anak dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Joni Sandi, Pangkep TV, mengabarkan selamat menikmati